Dari informasi lainnya saudara, pemerintah Kabupaten Blitar mulai melakukan vaksinasi COVID-19 kepada Forkopimda dan tenaga kesehatan. Nantinya akan ada 2.838 tenaga kesehatan yang akan menerima vaksin tahap pertama ini. Ketua DPRT Kabupaten Blitar, Suwito, menjadi orang pertama yang mendapatkan vaksin COVID-19. Hal ini terjadi setelah Bupati Blitar, Rianto, tak memenuhi kriteria sebagai penerima vaksin di tahap pertama. Selain memiliki rewan jantung, usia Bupati Blitar, Rianto juga melebihi ketentuan. Sementara itu, Kabupaten Blitar sendiri telah menerima 3.000 dosis vaksin. Nantinya, vaksin tersebut akan diberikan kepada 2.838 tenaga kesehatan yang telah diverifikasi. Selain perawat dan dokter, tenaga pembantu rumah sakit seperti pendukas kebersihan dan sopir ambulan juga akan menerima vaksin tahap pertama ini. Yang katanya Pak PLH, Kepala Dinas Kesehatan tadi dilaporkan yang menjadi sasaran usia 18-50 tahun. Jadi saya sudah kelebihan. Namun insya Allah saya tetap sehat bersama-sama penjenak semua. Vaksinasi terhadap tenaga kesehatan sendiri akan dilakukan di 7 rumah sakit serta 24 puskesmas. Diharapkan dengan adanya vaksinasi itu, para tenaga medis dapat lebih aman sehingga pelayanan terhadap pasien COVID jauh lebih maksimal. Jumlah vaksin tahap pertama yang kita dapatkan itu sebanyak 3.000 dosis. Setelah itu nanti akan diberikan kepada sebenarnya total sasaran nafas kita ada 3.254. Nah tapi yang sudah diverifikasi di awal itu 2.838. Selain Bepati Blitar, Wali Kota Blitar Santoso juga tidak masuk dalam daftar penerima vaksin COVID-19 tahap pertama ini. Meski demikian, kedua kepala daerah tersebut tetap mengimbau agar tenaga kesehatan dan warga mau mengikuti vaksinasi yang sudah dijalankan.